Bapak minta martabak nggak dikasih, Bapak keluarkan surat ini nggak boleh berjualan. Bapak jangan jadi kayak preman, Bapak pakai dinas, Bapak sadar ya Pak ya. Bukan nama Bapak. GGR sejumlah petugas di Submedan diduga memalak pedagang martabak sebanyak 5 loyang di Jalan Gajah Mada, Kota Medan pada Rabu 15 Mei 2024. Kejadian itu viral dan menggemparkan media sosial karena para petugas tersebut akhirnya mengancam dengan surat larangan berjualan seusai tak diberikan secara gratis. Dalam video terlihat awalnya suara seorang laki-laki dalam video menjelaskan kronologi kejadian bahwa para petugas tak diberi martabak dan mengeluarkan surat larangan. Pria tersebut pun menanyakan nama petugas di Sub itu, namun pria ini tidak memberikan namanya dan tampak kebingungan karena direkam. Namun petugas di Submedan tampak merekam balik pedagang itu, ia lalu menunjukkan wajah 5 orang petugas di Sub yang memalak martabak tersebut. Saat dikonfirmasi, Kepala Di Sub Kota Medan, Iswar Lubis, berkilah tak yakin anggotanya melakukan tindakan ini dan akan mengklarifikasi kabar tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bapak tadi minta martabak gak dikasih, makanya Bapak keluarin surat ini. Nah, Bapak ini, Bapak tugas, kalau mau minta makan kita kasih. Nama Bapak siapa tolong buka dulu Pak itu, buka dulu. Saya konten kreator, saya bisa pilihkan Bapak. Buka, buka, buka nama Bapak, buka. Bapak minta martabak gak dikasih, Bapak keluarkan surat ini gak boleh berjualan. Bapak jangan jadi kayak preman. Bapak pakai dinas, Bapak sadar ya Pak ya. Buka nama Bapak, tolong buka, buka. Buka nama Bapak dulu siapa namanya. Jangan ngada Bapak. Saya gak ngada-ngada, saya berani. Saya berani. Ini saya viralkan ke Bobi langsung. Bapak jangan manfaatkan kesempatan ini. Nah ini tengok, ada berapa orang semua ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah ini lihat. Gara-gara minta martabak gak dikasih, kita dilarang jualan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.